Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Jika Bunda Maria menampakkan kemuliaannya kepada Santa Catarina Laburi Pada tanggal 27 November 1830 Ini bukan suatu peristiwa yang kebetulan Ini adalah suatu peristiwa iman Bunda Maria memiliki Catarina Laburi Karena dia adalah seorang suster yang penuh iman Sehingga perjumpaan Santa Catarina Laburi dan Bunda Maria adalah perjumpaan dalam iman Karena Bunda Maria sendiri hadir sebagai Bunda Kristus Bunda Kristus yang melalui Bunda Maria Menyalurkan, mengalirkan rahmat-rahmat bagi orang yang percaya Sebagaimana itu dikatakan oleh Bunda Maria kepada Santa Catarina Laburi Untuk membuat medali wasiat Dikatakan buatlah medali wasiat seperti contoh ini Semua yang memakainya dengan iman Akan menerima banyak rahmat dan anugerah Saudara-saudariku yang terkasih Bukan juga suatu kebetulan Bagi kita Bila kita akan menyaksikan Dua saudara kita Frater Dwe dan juga Frater Abin Untuk mengucapkan kaul Kaul yang mereka ucapkan Dan kita Yang menyaksikan peristiwa ini Ada di dalam peristiwa iman Bukan kebetulan Kalau Frater Dwe dan Frater Abin Diizinkan oleh Romo Justinus Untuk mengucapkan kaul Dia bosnya Bukan hanya itu Ini bukan suatu tahap Dimana sebagai seorang Frater Dalam proses Format Siyu Mencapai tujuan kaul Bukan Tetapi merupakan suatu proses Yang akan terus berjalan Di dalam iman Maka saudara-saudariku terkasih Saya ingin mengajak anda sekalian Bagaimana Terutama Frater Dwe dan Abin Bahwa kaul yang anda ucapkan Ini adalah suatu peristiwa iman Peristiwa iman Yang menuntut Terus Untuk ditumbuh kembangkan Peristiwa iman Yang akan menuntut Memberikan kekuatan Di dalam menghidupi Hidup kaul-kaul anda Anda akan mengucapkan kaul Bukan hanya segeda di ucapkan Selesai Tetapi anda akan Mengucapkannya Untuk menghidupinya Di dalam iman Hanya berdasarkan teori Berdasarkan Ajaran-ajaran Spiritualitas Yang anda dapatkan Selama persiapan Delapan bulan Kemudian refleksi Tiga bulan Tidak cukup Tetapi mari Ada dasari Semuanya ini Di dalam iman Dan kita juga Yang hadir disini Sebagai saksi Berdoa Di dalam iman kita Agar kedua Saudara kita ini Dimampukan Untuk Menghidupi Kaul-kaul Yang akan Diucapkan Bapak suci Franciscus Dalam ensiklik Lumen Fidei Mengatakan Mereka yang Percaya Mereka melihat Dengan terang Yang menerangi Perjalanan hidup mereka Sebab terang itu Datang dari Kristus yang bangkit Bintang pagi Yang tak pernah Terbenam Dengan kata-kata ini Saya ingin mengajak Anda sekalian Khususnya Kedua frater kita ini Untuk melihat Peristiwa Kaul ini Sebagai peristiwa Iman Melihatnya Dalam terang Iman Dimana Dalam terang Iman itu Kristus Hadir hidup Di dalam kaul Yang anda hidupi Dan akhirnya Kristus sendiri Yang akan menjadi Bintang Bintang yang Tidak pernah Terbenam Santo Vincentius Bagaimana Sebagai seorang Yang beriman Seorang beriman Saya percaya Dia juga Menghidupi Kaul Kaul yang Ia ikralkan Kalau ia mengikralkan Di dalam terang iman Vincentius Mengatakan Kita harus Menyadarkan diri Dengan kuat Dan mantap Pada salah satu Kesempurnaan Allah Misalnya Kebaikannya Pada penyelenggaraannya Pada kebenarannya Pada ketidak Terbatasannya Aku katakan Bahwa kita Hanya perlu Memantapkan diri kita Dengan baik Di atas Landasan-landasan Ilahi Untuk menjadi Sempurna Apakah tidak perlu Baik Apakah tidak perlu Baik demi Kesempurnaan kita sendiri Maupun Untuk mengusahkan Keselamatan Jiwa-jiwa Kita Membiarkan diri Mengikuti Cahaya iman Selalu Dan dalam Segala hal Dari kata-kata Santo Vincentius Saya juga ingin Menggarisbawai Peristiwa Kaul Yang diucapkan Kedua Saudara kita ini Adalah suatu Peristiwa iman Dimana Hendaknya Anda Berpegang Hanya Melalui Kekuatan Diri sendiri Dengan realitas Hidup dunia Tidak mungkin Realitas Hidup dunia Sekarang ini Itu adalah Realitas Yang kalau Dihadapkan pada Kaul Sepertinya Itu sungguh-sungguh Bertolak Belakang Tetapi Kaul-kaul ini Dihidupi Di dalam iman Akan menjadi Kekuatan Untuk Menghidupi Kehidupan Di dunia ini Secara Total Dalam Persembahan Kepada Tuhan Saya katakan Tidak mudah Saya katakan Berat Saya katakan Mustahil Tetapi Sudahku terkasih Kalau kita Melihatnya Menghidupinya Di dalam iman Di dalam Persatuan dengan Tuhan sendiri Bersama dia Dan untuk dia Saya Percaya Dan amini Kedua Sudara kita ini Dan juga kita Akan mampu Menghidupinya Sudara-sudari Yang terkasih Kalau tadi Santa Maaf Di dalam Kesaksian Santa Katarina Laburi Dia mengatakan Barang siapa Yang memakai Medali ini Di dalam Iman Akan Menerima Banyak Rahmat Kalau Sebuli Saya juga Sedikit Membelokkan Yakni Semua orang Yang Menghidupi Kaul Di dalam Iman Akan Menerima Banyak Rahmat Dan Anggerah Jadi Kaul Bukan Hanya Sekedar Ikram Yang kita Ucapkan Tetapi Kaul Kalau Dipakai Dihidupi Di dalam Iman Kaul-kaul Itu sendiri Bukan Hanya Kekuatan Tetapi Juga Akan Memberikan Banyak Rahmat Dan Anugerah Saudara Sudah Ikut Terkasih Saya Pribadi Bergembira Kongregasi Bergembira Karena Paling Tidak Boleh Melahirkan Dua Saudara Kita Ini Untuk Mengucapkan Kaul Kalau Di dalam Bacaan Pertama Itu Dikatakan Bagaimana Seorang Wanita Ia melahirkan Seorang Anak Kongregasi Pada hari Ini Melahirkan Dua Orang Anak Bayangkan Dui Bayangkan Abih Dua Orang Anak Dari Kongregasi Misi Yang Akan Mempersembahkan Hidupnya Untuk Gereja Untuk Kongregasi Misi Semoga Apa Yang Dikatakan Kitab Bayu Ini Tergenapi Di dalam Kehidupan Frater Abin Dan Frater Dui Sebagai Suatu Persembahan Kongregasi Yang Luar Biasa Walaupun Ular Menangkap Mereka Ditangkap Ular Kalian Berdua Tetapi Ada Rahmat Lain Yang Tuhan Akan Berikan Satu Hal lagi Surah Kuterkasih Yang Ingin Saya Katakan Bahwa Iman Selalu Mengalirkan Pengharapan Iman Membuahkan Pengharapan Tidak ada Pengharapan Tanpa Iman Kita melihat Pengalaman Abraham Ketika Dia ditangkap Oleh Tuhan Dutus Meninggalkan Tanah Nenek Moyangnya Bagi Abraham Gelap Tetapi Di dalam Iman Dia memiliki Pengharapan Dan Tuhan Sendiri Yang Menjadi Terang Gereja Gereja Awali Demikian Juga Ketika Mereka Mencoba Mengimani Kristus Membangun Gerejanya Ada Di dalam Kegelapan Ada Di dalam Ketidak Pastian Tetapi Mereka Memiliki Pengharapan Iman Yang Melahirkan Pengharapan Menjadikan Mereka Melangkah Secara Pasti Karena Di dalam Pengharapan Itu Sudah Terkasih Akan Ada Banyak Rahmat Yang Tuhan Akan Curahkan Maka Mari kita Mencoba Kedua Frater Untuk Hidup Di dalam Iman Di dalam Menyemarakkan Kaul Yang Anda Ikratkan Yang akan Memberikan Pengharapan Pengharapan Yang Setidak Tidaknya Akan Menambahkan Rahmat Rahmat Yang mereka Butuhkan Di dalam Mengurangi Kelemahan Kelemahan Di dalam Mengurangi Ketidakberdayaan Ketidakberdayaan Sehingga Dengan demikian Melalui Iman Yang mengalihkan Pengharapan Kedua Kedua Ketidakberdayaan Ketidakberdayaan Semakin Berani Melangkakan Kakinya Untuk Menghidupi Hidup Kristus Dengan Mempersembahkan Hidupnya Secara Total Saya Ingin Mengutip Apa yang Dikatakan Di dalam 1 Korintus 15 Ayat 58 Karena itu Saudara Saudariku Terkasih Berdirilah Teguh Jangan Goyah Dan Giatlah Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Sebab Kamu Tahu Bahwa Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Jadi Payahmu Tidak Sia Sia Di dalam Iman Saudariku Terkasih Menghalirkan Pengharapan Mari Persatukan Hidup Anda Dengan Tuhan Sehingga Persekutuan Dengan Tuhan Akan Menjadikan Setiap Usaha Anda Setiap Pekerjaan Anda Bukanlah Kesiasiaan Tetapi Suatu Pekerjaan Yang Semakin Membawa Jiwa-jiwa Diselamatkan Dan Melalui Anda Rahmat-rahmat Tuhan Dilimpahkan Amin Selamat Sari Terima